Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sergio Pizzorno dan kawan-kawan berhasil mendobrak panggung musik Inggris lewat genre rock. Sebelum menjadi sebuah band besar, mereka merupakan penggemar berat klub sepak bola Leicester City. Fakta mengejutkan lainnya, lagu andalan bertajuk Fire mereka ciptakan atas kecintaan mereka kepada Leicester City untuk membakar semangat tim. Kini Fire milik Kasabian menjadi anthem milik Leicester City. Dan juga menjadi tim song Inggris Premier League. Zorno dan kawan-kawan melesat, lewat Kasabian, Bapak Indie Pop Inggris, Stephen Patrick Morrissey adalah contoh lainnya. Mantan vokalis era 80 and The Smiths ini sangat menyukai sepak bola. Dan banyak sekali menciptakan lagu untuk berbagai macam klub di Liga Inggris. Saat bersama The Smith, ia pernah menciptakan sebuah lagu berjudul Mr. Shankly, bercerita tentang pelatih legendaris Liverpool, Bill Shankly. Kemudian ia membuat sebuah lagu berjudul Roy Keane. Lagu itu dia ciptakan untuk pemain Manchester United, Roy Keane. Sepak bola pun memberikan efek magis bagi para musisi di Inggris. Daya tarik sepak bola menjadi sebuah kekuatan dalam menarik perhatian penonton. Kerap kali kita temukan musisi yang tampil dengan atribut klub bola kecintaan mereka. Ian Brown merupakan pentolan dari The Stone Roses, kerap kali menggunakan jersi milik Manchester United saat berada di atas panggung. Atau kejadian menarik di tanah air, sang vokalis The Stone Roses mengibarkan bendera Manchester United kepada para penggemarnya di Jakarta. The Stone Roses memang identik dengan Manchester United. Bagaimana seni dan cinta melebur menjadi satu, hal inilah yang memang terlihat hampir di seluruh Inggris. Musik dan sepak bola bergerak secara organik. Seni menjadi sebuah jembatan bagi suara-suara kebanggaan. Misalnya dalam satu lagu One Love milik The Stone Roses, didedikasikan untuk Manchester United yang meraih treble pada tahun 1999. Bahkan sangkin kuatnya ikatan, antara The Stone Roses dengan Manchester United. Legenda Manchester United, Gary Neville meminta lagu This Is The One diputar saat para pemain, akan keluar dari terowongan di Old Trafford. Sebuah tradisi yang berjalan hingga hari ini. Jika kita berbicara tentang oasis, Noel dan Liam adalah dua nama pertama yang muncul di benak para penggemar Siti. Tak mau kalah dengan The Stone Roses, Gallagher bersaudara pun sering menggunakan atribut milik klub kesayangan mereka, Manchester City. Ketika masih aktif bersama oasis, bahkan mereka dinobatkan sebagai duta supporter tim Manchester City. Gallagher bersaudara tidak merahasiakan dukungan mereka yang kuat terhadap Manchester City, dan ketidaksukaan mereka terhadap Manchester United. Kecintaan mereka terhadap The Blues berawal tahun 1970-an. Dengan Noel mengenang bagaimana ayahnya, mengajaknya menonton Siti di minor road, dan legenda musik Inggris itu langsung jatuh cinta. Ikatan yang luhur antara Siti dan oasis memang berjalan sangat erat. Bahkan karya-karya oasis dikumandangkan oleh pendukung Siti saat mendukung tim kecintaannya. Salah satu tradisi yang dilakukan ialah para pemain Manchester City secara tradisional berjalan ke lapangan dengan diiringi lagu lama Blue Moon. Begitu juga dengan lagu-lagu oasis lainnya. Seringkali dinyanyikan oleh pemain Siti dan pendukung setia mereka seperti ibadah wajib bagi mereka. Berbicara Inggris dan kulturnya, tak lengkap jika tidak membicarakan West Ham United. West Ham memang dikenal dengan gelembung mereka. Selalu ada gelembung yang diterbangkan ke lapangan saat para pemain memasuki lapangan pada setiap pertandingan. Semua gelembung ini tak terlepas dari anthem mereka yang berjudul I'm Forever Blowing Bubbles. Lagu ini awalnya ditulis oleh Ben Selvin untuk novelty orchestra pada 1918, dirilis 1919, dan kemudian booming. Dan pada tahun 1980, sebagai persembahan ke West Ham, Ben Pangrock, Cockney Reject, merekam ulang lagu ini dan kemudian lagu ini semakin terkenal sampai saat ini. Terima kasih telah menonton! You'll Never Walk Alone atau biasa orang menyebutnya YNWA. Mungkin ialah lagu paling terkenal di sepak bola dan kerap terdengar sebelum kick-off di seluruh pertandingan Liverpool di Anfield. Lagu itu juga telah mendunia dan menemani The Reds sampai menjuarai kompetisi bergensi antar klub Eropa sebanyak lima kali. Tapi bagaimana itu bisa menjadi bagian besar dari identitas klub? Lagu You'll Never Walk Alone sebenarnya ciptaan komposer asal Amerika Serikat. Richard Rogers dan Oscar Hammerstein kemudian dinyanyikan dalam pertunjukan drama musikal Carousel karya Rogers dan Hammerstein pada 1945. Dalam cerita tersebut, YNWA dinyanyikan untuk menghibur Julie Jordan, istri dari Billy Bigelow, pemeran utama pria yang tewas dalam upaya perampokan. Lagu ini kemudian diputar ulang di adegan terakhir untuk memberi selamat kepada Louise yakni putri Billy dan Julie yang telah lulus sekolah. Liriknya yang sangat menyentuh dan syarat makna membuat banyak musisi ternama mencoba mempopularkan ulang. Frank Sinatra, Elvis Presley, dan Johnny Kess pernah merekam ulang kembali lagu tersebut. Tetapi, lagu YNWA justru meledak ketika dirilis ulang dengan versi pop oleh band asal Liverpool, Gerry and the Pitchmarkers, pada tahun 1963. Lagu tersebut kemudian menguasai puncak tangga lagu Inggris di masa itu. Karena popularitasnya, pendukung Liverpool mulai menyanyikan lagu ini dalam pertandingan mereka dan tak lama kemudian menjadi lagu kebangsaan Liverpool. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Liverpool tidak perlu diragukan lagi bagaimana musik berkembang di sana. dari The Beatles hingga band-band di papinggiran kota. Namun dalam beberapa musim terakhir, ada lagu lain yang berhasil merebut hati dan pikiran para penggemar Liverpool. Kebanyakan dinyanyikan selama pertandingan Eropa dengan bagian ref. Terdiri dari tiga kata, ales, ales, ales. Ketiga kata tersebut telah menjadi sinonim dengan Liverpool dan dapat didengar dengan lantang dari manapun para penggemar mereka berkumpul, bahkan melalui televisi versi terbaru dari lagu kebangsaan Eropa mereka. Terima kasih telah menonton! Arsenal sebagai salah satu identitas terbesar di London. juga memiliki banyak musisi yang luar biasa, bahkan beberapa waktu yang lalu. Salah satu musisi lokal di London tersebut menghebohkan publik sepak bola dunia. Bagaimana tidak? Arteta sebagai nakoda Arsenal secara langsung meminta lagu dari Louis yang berkisah tentang kisah di London Utara. Selalu diputar saat Arsenal bermain, dirinya merasa koneksi itu terjadi di antara mereka. Saya akan memberikan sedikit saja. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sebetulnya masih begitu banyak yang belum ditampilkan dari Ed Siren yang mendukung tim Elkan Bagot sekarang yaitu Ipswich Town dan Adela yang mendukung Tottenham bisa saja ke depannya mereka membuat karya yang dikhususkan untuk tim kesayangannya terima kasih sudah menonton jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan berita-berita menarik lainnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati